Teknik ini salah satunya dikembangkan petani di Desa Wonomerto, Kejamatan Wonosalam, Jombang. Petani memilih batang durian bido untuk disambungkan ke durian lokal yang sudah tumbuh besar. Dengan teknik ini, pembibitan tidak perlu menunggu waktu lama untuk berbuah. Usai disambung dengan teknik topworking ini, petani harus pandai merawat dan menjaganya. Mulai dari pemangkas batang yang tidak diperlukan hingga melakukan penyemprotan jika ada sarangan hama. Belum lagi harus dilakukan pemumpukan untuk memastikan suplai kandungan makanan tanaman buah tersebut. Ketut Suseno Putro, salah satu petani mengaku menggunakan teknik ini. Dalam rangka menjaga populasi durian unggul asli Wonosalam seperti bido. Dengan teknik ini, diprediksi tanaman bisa lebih cepat berbuah dengan kualitas unggul. Nomor satu adalah perbaikan varietas. Kalau lokal, kebanyakan kan kualitasnya kan kurang baik. Tapi kalau kita ganti dengan varietas yang baik, seperti durian musangking, kalau lokal Wonosalam itu bido, elang, itu nanti nilai tambah hasil panen itu semakin meningkat. Kalau lokal, paling kisaran harga sekitar 20-30. Tapi kalau durian unggul, kita bisa menjual di atas Rp100.000. Sementara, Adi Taufani, penyeluh pertanian lapangan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, mengatakan teknik ini sudah dikembangkan sejak tahun 2012 sampai 2021. Data yang dimiliki dinas saat ini baru ada 10.577 batang yang dilakukan penyambungan dengan tingkat produksi 2,5 persen. Dan yang lain masih dalam proses dan pemilahan karena tanaman membutuhkan sinar matahari langsung. Yang sudah dikembangkan top walking sejak tahun 2012 sampai 2021 akhir kemarin, data kita itu di 10.577 batang. Berapa persen yang sudah produksi? Yang sudah produksi masih 2,5 persen. Karena kita melihat kondisi tanaman di Wonosalam sendiri itu bermacam-macam karena durian itu harus tanaman, harus tanpa naungan. Kejamatan Wonosalam menjadi salah satu kawasan penghasil durian di Jawa Timur. Varietas Bido yang menjadi andalan belum banyak dihasilkan. Dengan program ini, diharapkan varietas unggulan bisa bertambah dan semakin memudahkan pecinta durian memburunya, sekaligus berdampak pada kesejahteraan petani. Selain Bido, teknik ini juga digunakan untuk aneka varietas unggulan durian lainnya. Dari Jombang, Saifu Malimin melaporkan. Jombang, Saifu Malimin melaporkan.